Sebenarnya dari 270 wilayah penyelenggaraan pemilihan kepala daerah 2020, 25 diantaranya adalah pertarungan calon tunggal melawan kota kosong. Salah satunya adalah kota Semarang. Calon wali kota Semarang, Hendrar Priyadi atau biasa disapa Hendi ditemani istri dan kedua orang putrinya mencobles di TPS 9, Kelurahan Gajah, Mungkur, Semarang. Hendi menggunakan hak pilihnya untuk melawan kota kosong. Berpasangan dengan Hefea Rita, Gunar Yanti, mereka menjadi satu-satunya pasangan calon yang bertarung dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Semarang 2020. Hendi Ita adalah pasangan petahana wali kota dan wakil wali kota Semarang. Di pilkada 2015, keduanya menang telat atas dua pasang kandidat lain. Kini berbekal dukungan penuh partai politik, apakah keduanya sanggup mengulang kemenangan dan mengungguli kota kosong di pilkada 2020? Coba melakukan proses hitung cepat dari tim pemenangan yang kami juga akan monitor, termasuk tim partai juga kami akan monitor. Kemungkinan nanti sore sudah ada gambaran, gambaran hasilnya seperti apa. Tapi keputusan akhir pasti kami percaya dan sepenuhnya yakin sama keputusan KPU. Targetnya berapa Pak? Targetnya biar tim pemenangan. Kalau saya sih bismillahirrahmanirrahim, saya dari awal selalu ngomong, aku ini wayangnya loh, dalangnya ini koncok-koncok KB. Jadi saya disuruh ke kiri, suruh kanan, suruh maju, suruh belakang, saya siap. Tapi masalah menang dan berapa itu pasti tim yang mengatur semuanya. Penghitungan suara di Semarang dilaporkan jurnalis Kompas TV Febriana Mila. Mila, selamat sore. Apa informasi terbaru yang bisa Anda sampaikan? Halo? Ya, Mila. Mila jelas suara saya, Rico? Anda sudah live? Halo? Halo, Mila. Halo, Mila. Kita akan menyimak laporan dari jurnalis Kompas TV Febriana Mila dari Semarang. Mila akan melaporkan soal penghitungan suara pil walkot Semarang, Jawa Tengah. Mila, jelas suara saya, Rico? Halo? Ya. Kami terkendala audio. Kami terkendala audio. Kami terkendala audio.